Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Aira Kitchen Di video kali ini akan berbagi resep Bagaimana cara membuat puding Buah susu yang cantik seperti ini Cocok untuk segala acara Langsung aja yuk Simak videonya hingga selesai Dan jangan skip ya Oke Untuk yang pertama Disini sudah aku siapkan panci Kita masukkan 135 gram gula pasir 1 saset agar-agar plain Dan 1 saset nutrijel Oke kita tuang Semuanya seperti ini Lanjut disini kita masukkan Air Putih sebanyak 650 cc Lanjut kita aduk Hingga semuanya bahan tercampur rata Selanjutnya kita akan Masak Untuk agar-agarnya ya maus ya Hingga mendidih Kita aduk-aduk terus Nah ini sudah mendidih Selanjutnya Aduk hingga Wah panasnya hilang Dan jangan lupa Matikan api kompornya ya Nah seperti ini Selanjutnya sudah aku Tatang untuk buah-buah Buahannya Disini aku menggunakan Loyang agar-agar Dengan diameter 15 cm Dan untuk buah-buahannya Aku gunakan Kiwi Jeruk Stauberi Anggur Dan juga Buah mangga Selanjutnya Kita tuang Sedikit Di atas Buah-buahannya ya maus ya Seperti ini Jika sudah set Kita tambahkan lagi Untuk buah-buahannya Selanjutnya Kita tuang lagi Jadi di tahap ini Kita tuang Secara bergantian ya maus ya Untuk agar-agar Yang kita masak tadi Oke Sudah permukaan Set Kembali Kita pasang lagi Untuk buah-buahannya Tujuannya disini Agar nanti Buah-buahannya Mengerata Dan tidak ada Yang Mengembang Ke bagian atas Jadi Buah-buahannya Tersusun rapi ya maus ya Nah ini udah Juga udah Sukset Selanjutnya Pasang Atau masukkan lagi ya Tetuang lagi Untuk agar-agarnya Nah seperti ini Tambahkan buah-buahan Yang kita sukai Boleh buah apa aja ya maus ya Bebas Menurut selera Masing-masing Jadi untuk Pemasangan Agar-agar Untuk juga Buah-buahannya Secara bertahap ya maus ya Disini Lapis Demi Lapis ya Oke Sini sudah Aku Masukkan semuanya Buah-buahannya Lanjut Kita tuang Untuk Agar-agar Atau puding Beningnya Seperti ini Hingga Menutupi Buahnya ya maus ya Oke Tunggu hingga Bermukaan Labar kulit Selanjutnya Sisa dari Puding Bening tadi Kita bisa Tambahkan Susu cair Maupun SKM ya maus ya Sebanyak Untuk SKM Sebanyak 2 saset Nah seperti ini Kita aduk Kemudian Lanjut kita Masak Kembali Agar Tidak Menggumpal Nah ini Sudah set Jangan lupa Kita tusuk-tusuk Yang biasa Seperti ini Tujuannya Tadi Agar Saling menempel Ya maus ya Antara Puding Bening Dan Puding Susunya Oke Kalau lanjutnya Kita tuang Kita tuang Hingga Habis ya Untuk Puding Susunya Nah Ini Sudah Jadi ya maus ya Puding Susunya Untuk Pembekuannya Tidak Kerekod Jadi mohon maaf Sebelumnya Kita sudah simpan Di dalam Lemari es Selama Satu jam Selanjutnya Cara mengeluarkannya Mudah ya maus ya Seperti di video Ya tinggal Putar-putar aja Sambil menekan Tekan loyangnya Selanjutnya Kita Ambil Piring Atau Tadakan saja ya Mas Seperti ini Hasilnya Dan Hasilnya ini Benar-benar Cantik ya maus ya Dan Untuk Ide jualan Kita bisa Menggunakan Tin wall Seperti ini Ini berukuran 2500 cc Oke Kita Keluarkan Tinggal Kita Tuang Seperti ini Dan Hasilnya Seperti ini Ini benar Cantik ya Untuk Untuk Oleh-oleh Maupun Acara-acara Penting lainnya Ya maaf ya Kita Beri tutup Beri Hiasan Untuk Lumpar Cantik Tampilannya Ya maaf ya Oke Sekian dulu Video dari kami Terima kasih Atas kunjungan Dan dukungannya Selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sahabat Kitchen Thank you for watching Number two Bye-bye Bye-bye Terima kasih.